Intro Tumbuh sebagai yatim sejak usia 5 tahun dengan segala keterbatasan ekonomi tak membuat pemuda bernama Herda Hardiansyah di kota Pangkal Pinang Bangka Blitung ini patah semangat untuk meraih sukses Berkat usaha busana muslim kini ia mampu mempekerjakan puluhan karyawan dengan ribuan busana muslim terjual tiap bulannya Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang kini sudah menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia Ribuan busana muslim diproduksi tiap bulannya Perjalanan meniti kesuksesan tak mudah bagi Herda Ia sempat bekerja sebagai office boy sebelum akhirnya merantau ke Bandung sembari menjadi santri Di sana dia mulai belajar di dunia konveksi Awal mula merintis usaha tak semudah yang dibayangkan Sempat ditipu bahan dibawa kabur orang dan akhirnya memutuskan buka konveksi sendiri Saat kembali ke tanah kelahiran Pangkal Pinang Herda awalnya jualan emperan di pinggir jalan serta keliling menggunakan mobil Namun lagi-lagi cobaan datang menghampiri COVID-19 yang melanda 2 tahun silam mengharuskan ia merumahkan puluhan tenaga penjahitnya kala itu Tak patah semangat begitu saja pengusaha muda yang kini memiliki 3 outlet di Pulau Bangka ini memindahkan tempat produksi ke Bandung yang hingga hari ini tetap eksis menghasilkan beragam busana muslim dengan brand sendiri Sebuah usaha memang tak pernah menghianati hasil Tawaran untuk mengembangkan usaha pun datang dari berbagai kolega dari luar provinsi Produksi baju ini memang kita desain sendiri kemudian kita pilih bahan sendiri dan produksinya di belakang untuk 2-3 tahun sebelum yang lalu-lalu kita produksi menghadirkan para penjahit Nah ini mesin-mesin masih ada di sini pas corona kemarin para penjahit dipulangkan dan kita produksi di Bandung karena memang background kita sebelumnya memang main di produksi baju-baju sekolah dan sebagainya dan Alhamdulillah untuk di tahun setiap tahun baju tajir ini untuk produk lokal Alhamdulillah banyak diminati Untuk membuat pelanggan puas produk dicetak terbatas setiap edisinya dengan harga yang cukup terjangkau Brand lokal yang ada di Wota Panggal Benang yang memang dari segi bahan kualitas dan motifnya tidak kalah saing dengan brand-brand nasional ataupun brand nasional dan dipakai juga enak adem bahannya Saya senang di sini saya satu di tajir juga memang limited edition terus kita pakai enggak banyak yang lain pakai kata Allah orang buang enggak sama-sama di sini tajir kita bebas memilih dan desain untuk pilihannya banyak macam yang ada di produk tajir ini Usaha Herda kini menghasilkan sejumlah produk seperti jubah pria gemeja koko kaos oversize dan lainnya yang tersedia juga untuk anak-anak dan wanita Merianti melaporkan dari Panggal Benang Terima kasih telah menonton